Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penanggung Mereka kasih pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang istimewa Jadilah matahari terbit dalam kemegahannya Sedara mungkin sedara menganggap tema ini adalah karangan saya Salah ya ini adalah ayat firman Dan disini Tuhan ingin supaya kita semua menjadi matahari terbit Katakan Tuhan menghendaki Agar saya menjadi Matahari terbit Dalam kemegahannya Sedara luar biasa ya Coba diulang ya Tuhan ingin saya menjadi Matahari terbit Saya mau tanya matahari terbit itu mulia apa tidak? Mulia Ya sedara Kalau dia terhalang awan Sehingga menjadi mendung Sedara dan kita menjadi agak gelap Menjadi suram Hati kita juga menjadi suram Tapi kalau dia pagi hari bersinar Matahari terbit Cerah Maka hati kita semangat Sedara Tuhan ingin kita menjadi matahari terbit Ya sedara Jadi sekali lagi saya mau tanya Itu hebat apa tidak? Hebat Lalu kemudian dituliskan Ayat tersebut Dalam kemegahannya Hebat apa tidak? Hebat sekali Jadi dari pihak kita Kita harus menjadi matahari terbit Katakan dari pihak saya Saya harus menjadi Matahari terbit Dari pihak Tuhan Dia akan memberi kemegahannya Bila mana Saya menjadi matahari terbit Yang percaya Beri tepuk tangan bagi dia Haleluya Luar biasa Ya Para kekasih segera kita akan masuk dalam ayatnya Dari kitab Hakim-Hakim Fas yang kelima Ayat yang ke-31 Satu Dua Demikianlah Akan binasa segala musuhmu Ya Tuhan Tetapi orang Yang mengasihinya Bagaikan Bagaikan Matahari terbit Dalam Kemegahannya Amen Saudara katakan Amen Saya aminkan Akan terjadi pada saya Amen Beri tepuk tangan bagi dia Haleluya Pernahkah saudara membaca ayat yang luar biasa ini Ya saudara Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan Tetapi orang yang mengasihinya Mengasihinya N besar Mengasih siapa Tuhan Barang siapa yang mengasih Tuhan Ya saudara Dia bagaikan Bagaikan apa Matahari terbit Dalam Kemegahannya Ya saudara Jadi disini kita melihat Allah ingin supaya saya dan saudara ini Pada prinsipnya Kamu hidup Aku masih kasih umur Aku masih kasih kesempatan Kamu harus jadi terang Menjadi matahari yang terbit Dan Kamu Aku akan memberi kepada kamu Kemegahan Sehingga matahari terbit Dalam kemegahannya Yang penuh dengan Energi Penuh dengan potensi Penuh dengan kemampuan Penuh dengan harapan Penuh dengan keyakinan Penuh dengan semangat Amen Dan inilah yang Tuhan ingin Tua dan muda Laki dan perempuan Harus yakin bahwa Kalau Tuhan berferman Tuhan Bakal memenuhinya Amen Pasti Jadi kalau saya dan saudara Membaca ayat ini Saudara harus yakin Bapak saya yang di sorga Katakan Bapak saya yang di sorga Akan memenuhkan Ayat tersebut Terjadi pada saya Amen Beri tepuk tangan bagi dia Haleluya Jadi para kekasih Saya menegaskan disini Bahwa ayat ini Istimewa sekali Ketika saya dan saudara Hidup dalam dunia Yang penuh dengan kegelapan Kekacauan Dan segala macam Keadaan yang tidak menentu Dalam hidup Saudara Ayat ini Memberitahu kepada saya Bahwa kita harus Eksotik Kita harus Extraordinary Ya Orang mengatakan Extraordinat Extraordinary Itu bacanya Extraordinary Harus Extraordinary Sedara Harus istimewa Sedara Tidak boleh sama Yang lain gelap Kacau balo Tidak karu-karuan Berkabut Sedara Remang-remang Saya dan anda harus Bagaikan matahari terbit Dalam Kemegahannya Siapa yang mau Saya mau tahu Saya mau tahu Siapa yang mau Angkat dua tangan ke atas Katakan Tuhan Yesus Katakan Tuhan Yesus Saya mau Jadikan saya Matahari terbit Dalam kemegahannya Demi nama Yesus Yang telah berjanji Dari sejak Perjanjian lama Sampai detik ini Sampai selamanya Amen Hallelujah This is the first promise of God That everyone that believe in Him And also surrender to Him And also giving His life Or her life to God And God will make something Amazingly, wonderfully, spectacularly That is He or she Will be Arising Arising And also The Bigness And the mighty Of the son of God That's why God will give And provide To every person That is Believe And surrender to Him Sedara Itu sebab Tidak ada cara yang lain Yang kita mau cari Dalam dunia Aku ingin megah Aku ingin istimewa Aku ingin mendapat Jaminan yang luar biasa Aku ingin Hebat sekali Namaku luar biasa Seperti Seperti bintang-bintang film Atau sebagai Orang-orang yang luar biasa Ya Yang terkenal Ya sedara Para pesohor Tidak Saya dan sedara Bukan di bidang itu Kita Di bidangnya adalah Matahari terbit Katakan Saya bidangnya adalah Matahari terbit Bukan sekitar Ya sedara Nah jadi kalau Saya dan sedara Kita bidangnya Di dalam Matahari terbit Ya sedara Itu kita punya Entitas Kita punya Domain Kita ada disana Kita ada disitu Matahari terbit Sedara Maka Tuhan akan memberi Kemegahannya Kepada kita Dan saya yakin Kita menjadi Matahari terbit Dalam kemegahannya Amen Sekali lagi Siapa yang Sadar Dan tahu Dan ngerti Ayat ini Beri tepuk tangan yang baik Bagi dia Haleluya Para kekasih Mari coba kita akan Tengok bersama Saudara Disebutkan disana Demikianlah Akan binasa Segala musuhmu Ya Tuhan Teruskan Tetapi Orang yang Mengasihinya Orang yang Mengasihinya Terus Kepada siapa Itu sifat Itu keadaan Itu kondisi Itu keistimewaan Matahari terbit Diberikan Tuhan Kepada orang yang Titik-titik Yang Mengasihinya Sedara Jadi jelas sekali Kalau saya tidak Mengasih Tuhan Saudara tidak Mengasih Tuhan Kita tidak dapat Perjanjian ini Ya sedara Dan ini penting sekali Karena Tuhan ingin Memberikan sesuatu yang Dunia tidak bisa Memberi Katakan Tuhan ingin memberi Kepada saya Apa yang dunia Tidak bisa memberi Kali ini Tuhan mau memberi Kepada saya Tangan Saudara Tuhan mau memberi Kepada saya Matahari terbit Dalam kemegahannya Luar biasa Amin Beri tepuk tangan Bagi dia Haleluya Jadi saya ingin Saudara semua Semangat ya Untuk menerima Hal yang luar biasa Ini Tengok samping Saudara kiri dan kanan Katakan semangat ya Karena ini luar biasa Amin Dan saya yakin Saudara-saudara Akan menerima Anugerah yang luar biasa Saudara Matahari terbit Dalam kemegahannya Saudara Mari kita akan membuka Beberapa ayat Dari Masmur 84 Masmur 84 Ayat 12 Dan ayat 13 Kitab Masmur Fas yang ke-84 Ayat 12 Dan ayat 13 Kita akan baca disini Lebih dahulu Satu Dua Sebab Tuhan Allah Adalah Adalah Matahari Dan perisai Kasih Dan kemuliaan Ia berikan Ia Tidak menahan Kebaikan Dari orang Yang hidup Tidak bercelah Ya Tuhan Semesta alam Berbahagia Alam manusia Yang percaya Kepadamu Amin Luar biasa Kenapa kita bisa Dijadikan matahari terbit Sebab Tuhan Adalah Matah Hari Amin Sebab Tuhan Allah Adalah Matahari Dan Perisai Makanya Saya dan Anda Dijadikan Matahari Terbit Amin Amin Beri tepuk tangan yang baik Jadi kita ini ada patronnya Kita ada polannya Kita ada teladannya Kita ada contohnya Kita ada sumbernya Sumber kita adalah Matahari Kemuliaan Allah Dari sorga Yang diberikan kepada mereka Yang mau merefleksikan Memantulkan Menjadi matahari Matahari yang terbit Di dalam kehidupannya Seumur hidupnya Sampai dia mati Itu sebab kalau Anda dan saya Mempersembahkan hidup kita Dalam tangan Tuhan Jangan khawatir Kita tidak tinggal Di dalam kegelapan Kita tidak Tinggal di dalam Matahari yang tenggelam Tetapi kita Dari mata Menjadi matahari Yang terbit Dari sebelah mana Kalau matahari terbit Ya Semua sudah tahu ya Sedara Timur ada di sana Sedara Nah Tuhan ingin Supaya saya dan sedara Menjadi matahari Terbitnya Tuhan Dan diberi Kemegahan oleh Tuhan Amen Para kekasih Marilah kita akan melihat Di sini dalam ayat ini Sebab Tuhan Allah Adalah matahari Dan perisai Kasih Dan kemuliaan Ia berikan Makanya Karena dia Mataharinya Diberikanlah Kepada saya Sebagian Kepada sedara Sebagian kecil Supaya kita semua Menjadi matahari Terbit Bit Supaya kita menjadi Matahari Terbit Amen Kenapa Jangan lupa Karena ayat ini Dialah Mataharinya Dialah Sumbernya Jadi Apa yang membuat Saudara menjadi kecil hati Saat ini Dimanapun Anda berada Barangkali Anda Karena soal keuangan Zaman sekarang Kalau bukan uang Soal apa lagi Sedara Nomor satu Itu dia Soal keuangan Yang luar biasa Menggoncang seluruh dunia Sedara Sehingga apa Sehingga orang-orang Menjadi kecil hatinya Menjadi suram Menjadi padam Seperti matahari Yang tenggelam Sedara Inilah saatnya Dimana roh kudus Bekerja Dan memberikan Sinar kemuliaan Sehingga saya dan Anda Boleh Bersinar Bagaikan Matahari Terbit Amin Luar biasa Coba Luar biasa Kalimat yang kedua Ia Tidak menahan Titik-titik Kebaikan Dia Tidak Menahan Kebaikan Katakan Tuhan Tidak menahan Kebaikan Kepada saya Tuhan Tidak menahan Kebaikan Kepada saya Melainkan Memberikan Kepada saya Sudara Luar biasa ya Jadi kalau Sudara merasa Suami atau Istri atau Anak atau Orang tua Mengecewakan Dan tidak Memberikan kebahagiaan Atau tidak Memberikan Sukacita Sudara merasa Kecewa sekali Hidup Kenapa Sudara tidak Memandang Kepada Tuhan If anytime At that sad moment In your life In your experience In your history In this life You feel so grief You feel so sad You feel so So drawn Because someone Maybe your wife Your husband Your children Your parents As well Make you Grieving Menjadi sedih Why not You look At Jesus Christ He is the sun Mataharinya And he will Give to you To everyone That is in Griefness That is Gloomy Sudara tidak ada Yang bisa membuat Sudara dan saya Harus dalam Keadaan sedih Putus asa Tidak ada harapan Dan saudara dan saya Penuh dengan duka cita Dalam hidup ini Tidak ada sesuatu Pengharapan kepada Tuhan Tidak bisa merasa Bangkit dari semua Keterpurukan Tidak merasa Bahwa saudara bisa Diberkati dan Berjaya Di dalam Christus Itu pikiran Dan bisikan Iblis Tuhan Mampu Memberi kepada Saudara Sampai saudara Menjadi Matahari Terbit Karena apa Karena Katakan Karena Yesus Matahari Saya Dan dia Memberikan Kebaikan Kepada saya Kepada orang Yang mengasihinya Dan Saya Harus Mengasihinya Amen Haleluya 13 Ya Tuhan Semesta Alam Berbahagialah Manusia Yang Percaya Kepadamu Berbahagialah Saudara Itu artinya Apa Saya dan saudara Mendapatkan Kebahagiaan Saudara Tidak bisa Mendapat Dalam dunia Maafkan Saya Bila Seseorang Merasa Hidup Sendiri Sebatang Kara Atau Ditinggal Meninggal Dunia Oleh Suami Atau Istri Atau Persatu Perceraian Dan Orang Mengatakan Hidupmu Pasti Tidak Bahagia Siapa Bilang Ada Perjanjian Tuhan Angkat Alkitab Saudara Yang Bawa Ada Perjanjian Tuhan Tangan Kanan Saudara Ada Perjanjian Tuhan Yang Akan Saya Terapkan Menjadi Darah Dan Daging Saya Menjadi Nafas Kehidupan Saya Sampai Menghembuskan Nafas Terakhir Yaitu Perjanjian Ferman Yang Kekal Penuh Kuasa Penuh Perjanjian Yang Akan Dikenapi Seumur Hidup Saya Dalam Nama Yesus Terjadi Demikian Ucapkan Terima Kasih Kepadanya Terima Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Terima Kasih Roh Kudus Tidak Ada Alasan Untuk Kami Terus Menerusi Dalam Keadaan Yang Terpuruk Dalam Keadaan Yang Gelumi Dalam Keadaan Yang Mendung Yang Gelap Tidak Ada Alasan Kami Akan Bangkit Menjadi Matahari Yang Terbit Dan Kami Percaya Detik Ini Juga Engkau Memberi Kepada Kami Hanya Di Dalam Juru Selamat Dalam Penebus Kami Dan Kita Semua Mengaminkan Amen Haleluya Luar biasa Ya Ayat Ini Agukan Kepala Kesamping Anda Katakan Luar biasa Ya Ayat Ini Luar biasa Ya Ayat Ini Sedara Luar biasa Berarti Tidak Biasa Tuhan Ingin Memberikan Sesuatu Yang Extra Neri Yang Amazing Yang Wonderful Dalam Hidup Kita Ya Pala Kekasih Saya Akan Menunjukkan Pada Sedara Dari Ayat Yang Kita Baca Orang Yang Mengasihinya Adalah Orang Yang Ada Dekat Dengan Allah Amen Ya Tadi Kita Sudah Baca Dan Dekat Dengan Kemegahannya Kalau Dekat Dengan Allah Tidak Dekat Dengan Hukuman Orang Yang Jauh Dari Allah Dekat Dengan Hukuman Allah Tetapi Orang Yang Dekat Dengan Allah Dia Dekat Dengan Kemegahannya Amen Ayo Tirukan Kata-kata Ini Orang Yang Jauh Dari Allah Akan Dekat Dengan Hukuman Tetapi Orang Yang Dekat Dengan Allah Dekat Dengan Kemegahannya Dalam Naik 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 Sudah Naik Berapa Saya Tanya Pada Ibu Gembala Sudah Naik Berapa 25 gram Ya Saudara Kadang-kadang Berkata Sudah Naik Berapa Satu Ons Ayo Yey Ngecek Saya Bila Saya Tidak Mau Ngecek Karena Merasa Perutnya Masih Besar Saudara Perlu Dicekkan Nah Para Kekasih Kenapa Kita harus Mengecek Cinta kita Kepada Tuhan Para Kekasih Karena Kalau kita Jauh dan kita Tidak mencintai Tuhan Atau Minim sekali Cinta kita Kepada Tuhan Ya karena Saya diharuskan Oleh istri Atau oleh suami Untuk datang Ke gereja Saya diharuskan Oleh anak Atau orang tua Harus berbakti Di gereja Ya sudahlah Saya jalani Ya itu Bukan cinta Ya tapi itu Paksaan Ya sedar Dan itu Tidak berkenan Kepada Tuhan Hanya mereka Yang mencintai Tuhan Mereka Akan Dekat Dengan Kemegahannya Saya kasih tau Rahasia Orang bisa Dipercaya Tuhan Yaitu Kalau dia Dekat Dengan Tuhan Kalau dia Jauh dari Tuhan Gimana Tuhan Mau percaya Sama saya Enggak Bakal Semua katakan Enggak Bakal Sedara Saya ingin Semua sedara Yakin Kalau aku jauh dari Tuhan Enggak Bakal Tuhan Mau percaya Sedara Kerja setengah mati Dapat uang Sedara Simpan Sedara Tidak Menyimpan Harta Di sorga Sedara Itu sebab Saudara Harus Mengutamakan Cinta Saudara Kepada Tuhan Utamakan Cinta Saudara Kepada Tuhan Itu Paling Utama Sedara Tidak ada yang kedua Ingat Dalam Buku Dalam Loh batu Yang ditulis oleh Jari tangan Allah Dengan api Dan diberikan kepada Musa Di atas gunung Allah Saudara Hukum nomor satu Jangan ada Allah Dan Tuhan Yang lain Selain Daripada aku Kalau saudara Tidak mencintai Tuhan Saudara Bukan Anak Tuhan Saudara Harus Tau Cinta Kepadanya Adalah Ciri khas Saudara Anak Dia Katakan Anak Yang menerima Kemegahan Anak Yang dijadikan Matahari Terbit Bukan Anak Bukan Golean Bukan Boneka Tapi Anak Dari Tuhan Yang Beneran Sedara Kalau anak Yang tidak Beneran Seperti apa Di traffic light Ada yang jual Modelnya Kayak gitu Jadi Orang Kristen Yang tidak Mencintai Tuhan Seperti itu Sedara Tidak Bisa Dihargai Untuk Menjadi Matahari Terbit Dalam Kemegahannya Katakan Cinta saya Kepada Tuhan Yesus Harus Selalu Ada Dan Bertambah Tambah 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 Itu Gini Bukan Gini Hak Akan Makin Bertambah Tambah Dalam Nama Yesus Terjadi Demikian Ya Para kekasih Jadi Ini hal penting Sekali Saya perlu Memperagakan Supaya Sedara Menyadarinya Satu Ayat Yang Istimewa Terkenal Sekali Kita Buka Dalam 1 Korintus 2 Ayat 9 1 Korintus Fas Yang Kedua Ayat Yang Kesembilan Para Kekasih Ayat Yang Saudara Suka Sekali Ya Tapi Suka Bagian Atas Saja Nanti Kalimat Terakhir Kurang Suka Atau Tidak Suka Mari Kita Baca 1 2 Tetapi Seperti Ada Tertulis Apa Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Dan Tidak Pernah Didengar Oleh Telinga Dan Yang Tidak Pernah Timbul Di Dalam Hati Manusia Semua Yang Disediakan Allah Untuk Mereka Yang Untuk Mereka Yang Untuk Mereka Yang Mengasihinya Saudara Lihat Jadi Apa Yang Disediakan Yang Istimewa Yang Belum Saudara Lihat Kalau Saudara Sudah Lihat Saudara Maka Saudara Bisa Bisa Berpikir Untuk Mendapatkannya Ini Saudara Belum Pernah Lihat Belum Pernah Dengar Belum Pernah Muncul Dalam Hati Saudara Adalah Sesuatu Yang Bukan Hanya Misterius Tetapi Sesuatu Yang Great Yang Spektakuler Yang Dasyat Yang Luar Biasa Itu Yang Belum Muncul Dalam Pikiran Dan Hati Saudara Bisa Nangkap Ayat Ini Jadi Apa Yang Disediakan Tuhan Disiapkan Tuhan Sudah Disediakan Katakan Sudah Disediakan Oleh Tuhan Bagi Saya Bila Mana Bila Mana Bila Mana Saya Mengasihinya Saudara Ya Mengasihi Dan Kegiatan Itu Beda Sudara Boleh Aktif Di Gereja Ini Di Gereja Mana Pun Tetapi Saudara Tidak Mengasihi Tuhan Nol Sama Sekali Tidak Ada Harga Hampa Apa Yang Sudara Kerjakan Percuma Sudara Mengasihi Tuhan Berarti Saudara Sungguh Harus Total Kepadanya Sudara Memang Mengasih Sampai Sudara Mati Dan Itu Cinta Sudara Membawa Sudara Masuk Dalam Kerajaan Sorga Sudara Tapi Kalau Orang Hanya Giat Saja Melayani Tuhan Rajin Setia Penuh Dengan Pengorbanan Tapi Tidak Ada Cinta Surat Korintus Mengatakan Kamu Seperti Gong Yang Berbunyi Nyaring Punya Gong Tidak Sudara Tau Gong Pada Peresmian Kalau Pada Peresmian Itu Dalam Satu Gedung Lalu Presiden Atau Menteri Pakai Sirena Atau Pakai Gong Ya Kalau Sirena Menakutkan Malah Lari Semua Pakai Gong Kalau Saya Pukul Saudara Bunyi Ya Gongnya Dengan Ini Saya Meresmikan Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional Titik 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 Oh Hebat 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 Sekali Padahal Tidak Latihan Kok Yoiso Persis Dengan Ini Saya Meresmikan Ya Gongnya Yang Bersama Jangan Gong 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 Biasanya Dengan Ini Saya Meresmikan Secara Resmi Pembukaan Musyawarah Nasional Musyawarah Kerja Nasional Gong Ternyata Gong Gongnya Kurang Bagus Ya Pasti Bukan Buatan Solo Para Gekasih Perhatikan Jadi Kamu Seperti Gong Yang Saudara Tadi Katakan Gong Jadi Kamu Itu Cuma Satu Lempengan Baja Ataupun Tembaga Atau Kuningan Yang Dilekok Yang Ditempah Lekok Dan Dipukul Gong Yang Berbunyi Nyaring Karena Kamu Cuma Di Mulut Aja Di Kegiatan Aja Kamu Tidak Betul-betul Mencintai Tuhan Kamu Seperti Gong Yang Berbunyi Nyaring Paulus Mengatakan Sekalipun Aku Menyerahkan Diriku Dibakar Dibakar Jadi Paulus Bakar Tidak Digoreng Tapi Jadi Paulus Bakar Sekalipun Aku Menyerahkan Diriku Dibakar Untuk Tuhan Aku Seperti Gong Yang Berbunyi Nyaring Karena Aku Tidak Mengasih Tuhan Sedara Mengerti Jadi Orang Harus Berbakti Dan Melayani Dengan Cinta Kepada Tuhan Barang Siapa Mencintainya Barulah Katakan Bila Mencintai Kepada Tuhan Yesus Barulah Hal-hal Yang Spektakuler Di luar Jangkauan Pikiran Saya Sudah Sedia Buat Saya Sudah Sedia Buat Saya Saya Tinggal Menerima Pada Waktunya Tuhan Gratis Amin 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 Terima kasih telah menonton!